Halo, aku Mahadamang. Saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda berikut 3 berita utama hari. Lepas dari pengawasan orang tua, 4 orang balita tewas tenggelam di sungai Cipabela, Ciater, Subang. Sidang peninjauan kembali sakatatal di pengadilan Cirebon hadirkan ahli. Di sisi lain, keluarga korban Eki dan Vina bantan narasi keduanya tewas akibat kecelakaan. Polisi tangkap pemilik tempat penitipan anak yang menganayai balita di Depok. Informasi pertama, ladang kosong yang ditumbuhi rumput tinggi dan pohon pinus di samping kawasan wisata Situ Bagendit, Garut, Rabu Tengah Malam terbakar. Aparat bersama warga pun berusaha melokalisir api agar tak merembet ke rumah warga dan warung. Sejumlah anggota polisi bersama warga, Rabu Malam berusaha memadamkan kobaran api yang melahap lahan yang persis berada di samping kawasan wisata Situ Bagendit, Garut. Api bahkan sempat meluas mendekati bau jalan raya Banyu Resmi dekat permukiman dan warung milik warga. Api baru berhasil dipadamkan setelah Dinas Kebakaran Garut mengerahkan dua mobil damkar ke lokasi. Menurut warga, api tiba-tiba muncul dari bagian depan lahan yang berbatasan dengan bau jalan. Belum diketahui persis penyebab kebakaran apakah ada unsur kesengajaan atau tidak. Eko Setia Budi melaporkan dari Garut. Diduga lepas dari pengawasan orang tua, empat anak balita yang sedang bermain di pinggir kampung tenggelam di Sungai Cipa Belas, Desa Sanca, Cia Tersubang, Rabu Lalu. Kempat korban diduga tenggelam karena ingin mengambil bola. Di Sungai Cipa Belas, Kampung Pangkalan, Desa Sanca, Kecamatan Cia Tersubang inilah jasad empat orang balita, Husni Bagas, Muhammad Ihsan Uwais Al-Korin, dan Muhammad Nawawi ditemukan sudah mengambang Rabu Siang. Jasad keempat bocah malang tersebut ditemukan warga yang pulang dari sawah. Warga pun sempat melarikan keempat korban ke puskesmas Cia Atar. Menurut warga, keempat anak tersebut diduga sedang bermain bola di sawah kering di pinggir kampung. Diduga, keempat korban mencoba mengambil bola yang jatuh ke sungai sehingga tenggelam. Lagi main bola di atas ini, seberang sana kan ada lapang kecil. Kayaknya bola itu keluar itu mereka kayaknya menyari bola itu kayaknya, nyari bola yang jatuh itu. Jadi mungkin anak-anak satu itu, kedua mau nolong, jadi kayaknya empat itu. Jadi diubah tanggelam. Mungkin mencari bola begitu ya anak-anak itu ya? Ya, kami belum bisa, ini kan yang penting pada saat ini kita melihat di sana, cek TKP. Posisi mereka ada, ada yang di pinggir dan ada yang terunggung, juga mungkin ada yang di dasar. Paman, salah satu korban yang mengevakuasi korban, mengakui di tempat kejadian ada kubangan sungai yang cukup dalam. Lumayan, segini. Kalau di orang tua, sama dada. Dalam? Iya. Saya dikasih tahu dah, ini udah ngambang di sungai, udah ngambang empat. Saya ngambil satu, sama adik saya ngambil satu. Setelah menjalani visum di puskes masjid atar, jenazah dikembalikan kepada keluarga masing-masing untuk dimakamkan. Zainal Ariwin melaporkan dari Subah. Seorang mahasiswa semester lima Universitas Siliwangi Tasik Malaya ditemukan meninggal dunia di dalam kamar kosnya. Korban diduga meninggal akibat sakit. Aparat kepolisian dan sejumlah mahasiswa penghuni sebuah rumah kos di Kelurahan Kahuripan, Tawang, kota Tasik Malaya, berkerumun di depan kamar kos Alfian, mahasiswa Universitas Siliwangi semester lima Rabu petang. Alfian ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya oleh teman korban yang curiga karena tidak melihat korban seharian, meski motor dan sepatu ada di depan kamarnya. Sementara ponsel korban terdengar menyala dari dalam kamar, tapi tidak diangkat saat dihubungi temannya. Teman-teman korban pun mendobrak pintu kamar dan menemukan korban sudah terbujur kaku di lantai dekat tempat tidur. Ada informasi, seorang pemuda tergeletak di kosan, setelah diperiksa dalam keadaan meninggal dunia. Korban ini adalah mahasiswa, semester lima kalau menurut informasi, dan masih kuliah di Universitas Siliwangi. Diduka sudah berapa jam ini? Nanti kami akan selidiki untuk jam kematiannya pasal jam berapa, namun diketahui tadi sekitar pukul 18.00. Menurut pemilik rumah kos, korban sempat bertemu dengannya hari Senin meminta obat karena merasa tak enak badan dan mengeluh sakit kepala. Ketemu itu Senin malam Selasa, ke saya minta obat paracetamol, gak enak badan. Terus Alvian gak punya gitu, terus bilangnya, jadi atuh bu saya mau beli sendiri. Dan ibunya tadi sore telepon saya, bilangnya begini bu, saya telpon Alvi dari pagi, tapi gak nyaut-nyaut, gak diangkat-angkat. Saya kesini jalan, kesini. Saya ketuk-ketuk dari kaca, dari pintu, Alvi, Alvi, kata saya begitu, tapi diam. Terus bu, tapi ini motornya ada di sana, yang putih. Terus sepatunya juga ada. Saya tidak curiga, dikira saya tidur. Cuma teman-temannya katanya dari pagi tidak keluar-keluar. Artinya dibongkar ibu? Makanya dibongkar. Jenazah korban langsung dibawa ke RSUD Dr. Soekarjo, kota Tasikmalaya, untuk menjalani visum dan otopsi. Ibu korban yang tiba di kamar jenazah pun tak kuat menahan kesedihan, mendapati anaknya sudah meninggal dunia. Padahal sehari sebelumnya, korban sempat jalan-jalan ke pengandaran. Tidak hanya ibu korban, teman korban, bahkan ada yang sempat pingsan. Pihak keluarga telah membawa jenazah korban ke Garut untuk dimakamkan. Eko Setia Budi melaporkan dari kota Tasikmalaya. Masih dari Tasikmalaya, seorang pria ditemukan meninggal dunia di kamar mandi dalam kamar kontrakannya. Tetangga mengetahui korban terakhir kali minggu malam masih terlihat sehat. Rabu pagi, penghuni rumah kontrakan di Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, geger. Dengan ditemukannya penghuni kontrakan bernama Dadang, yang sehari-hari berdagang Syomai, sudah tak bernyawa dalam kamar mandi. Awalnya tetangga korban curiga karena mencium bau busuk dari kamar kontrakan korban. Setelah pintu kamar kontrakan didobrak, korban ditemukan dalam kamar mandi sudah tak bernyawa. Dipirkerakan korban sudah meninggal beberapa hari sebelumnya. Jasad korban pun langsung dibawa ke RSUD Tasikmalaya. Ini kan ini kamar mandinya Pak Dempet kan? Oh iya. Itu dia bilang, Mbak kok baunya menyengatnya dari kamar mandinya apa katanya? Suami saya pulang kerja malam, subuh saya laporin, langsung laporan ke Bu Haji. Yang punya kontrakan? Iya. Mayat berada di kamar mandi dengan posisi terlentang kurang lebih sekitar tiga hari karena sudah bekak dan bau. Untuk identitas atas sama Dadang ataupun Rudi asal dari Dago, Bandung. Rabu lalu sidang lanjutan peninjauan kembali saka tatal di pengadilan negeri Cirebon mendengarkan keterangan ahli. Ahli menilai penanganan kasus hanya berdasarkan keterangan saksi dan terpidana tanpa bukti ilmiah. Sedang keluarga korban Vina dan Eki membantah keras narasi bahwa kedua korban meninggal akibat kecelakaan. Sidang lanjutan peninjauan kembali saka tatal mantan terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 lalu hari Rabu mendengarkan sejumlah ahli. Ahli Psikologi Forensik Reza Indragiri menjadi ahli pertama memberikan keterangannya. Reza menilai proses pengungkapan kasus ini dari penyelidikan hingga sidang terlalu bersandar pada keterangan saksi dan terpidana dan mengabaikan pengungkapan kasus yang harusnya mengedepankan bukti-bukti ilmiah di lapangan seperti DNA sperma yang ditemukan hingga rekaman percakapan telepon dan komunikasi pesan teks di antara terpidana maupun korban. Bukti elektronik yang sesungguhnya punya nilai emas macam ini kok ya tidak dihadirkan di persidangan. Firasan saya mengatakan bukti elektronik itu sudah ada, pastilah Kodajabar melakukan ekstraksi terhadap handphone seluruh pihak pada malam itu. Sehingga bisa disimpulkan apakah sungguh-sungguh terjadi pembunuhan berencana atau tidak dan apakah sungguh-sungguh terjadi perkosaan atau tidak. Alih kedua yang memberikan keterangan dalam sidang adalah Susno Dwaji mantan kabar reskrim Polri. Susno dalam keterangan yang menilai kasus kematian Vina dan Eki yang ditemukan di Jembatan Layang tahun 2016 lalu adalah kecelakaan sesuai dengan apa yang disimpulkan oleh Polres Kota Cirebon. Persidangan harusnya membuktikan dengan bukti material dan ilmiah bahwa keduanya meninggal dunia bukan karena kecelakaan. Di luar sidang, keluarga Vina dan Eki membantah keras narasi dalam sidang PK Saka Tatal bahwa Vina dan Eki meninggal dunia akibat kecelakaan. Baik keluarga Eki dan Vina menunjukkan bahwa luka-luka yang dialami kedua korban bukanlah ciri luka akibat kecelakaan lalu lintas. Saya lihat langsung dari mengulai luka dahi yang ke dalam, pergelangan ini patah, terus kemudian ada biru di sini, belakang kanan kiri biru juga seperti kena pukulan, jadi ada seperti kena benar turbo. Saya dari keluarga meyakini bahwa ini pembunuhan. Kami keluarga tidak terima bahwa ini dikatakan dapat lantas. Karena luka-luka yang adik saya alami itu lebih kerasa dengan keselakaan. Sidang PK Saka Tatal kembali dilanjutkan Kamis untuk mendengarkan keterangan ahli. Maruli Habibi melaporkan dari kota Cirebon.